Kelas 9 kurikulum berdekat kita masuk pada halaman 91 lagi yaitu bagian C Dengarkan audio D3 dan lengkapi dialog worksheet 27 Dengan kata-kata yang benar yang ada di dalam box Nah ini ada visited, mengunjungi, show, melihat, notice, mengenali, atau menyadari, eat, makan, taste, merasakan Nah ini dia dialognya Nah sekarang mari kita dengarkan bersama-sama juga ada teksnya sudah ada disini Jawabannya untuk worksheet 27 tersebut Mari kita dengarkan bersama-sama Menita The third area I visited yesterday was my favorite Andre Why was that your favorite place? Menita Because It was the flowers area I saw roses Jasmines And also lotuses Andre Did you see any orchids there? Menita No I did not There's a special area only for the orchids Andre Why didn't you visit the orchids area? Menita I did not notice it on the map Andre That's too bad What about the last area you visited? Menita I visited the fruits area I picked and ate some fruits there Andre Cool Menita I ate durians and also wanita I ate durians and also wanita Wani What's that? Menita The shape of the fruit was just like mango but the flesh was white It tasted sweet and sour Andre Well Your experience sounds interesting I hope I can visit Lestari National Park one day Nah itu dia Mari kita sekarang kita terjemahkan Menita Area ketiga yang saya kunjungi kemarin itu adalah favorit saya atau kesukaan saya Andre Kenapa itu menjadi tempat yang favorit bagi kamu? Menita Karena itu adalah area bunga Saya melihat bunga ros Bunga melati dan juga ada lotus Andre Kenapa tidak ada bunga orchid di sana Atau bunga anggrek Monita Tidak Tidak ada di sana Ada juga area khusus hanya untuk anggrek itu saja Andre Kenapa tidak kamu mengunjungi area anggrek Monita Saya tidak menyadari area tersebut di peta Andre Sayang sekali Bagaimana tentang area terakhir yang kamu kunjungi Monita Saya mengunjungi area buah-buahan Saya mengambil dan memakan beberapa buah-buahan di sana Wah cool Bagus Monita Saya makan durian dan juga wanyi Andre Wanyi Apa itu? Bentuknya seperti buah mangga Ya Seperti buah mangga Tetapi Daging buahnya putih Rasanya Manis dan kecut Andre Wah Pengalamanmu Kedengarannya menarik Saya harap Saya akan bisa mengunjungi Taman Nasional Lestari Suatu saat nanti Nah itu dia Untuk Terjemahannya Nah sekarang Masuk pada halaman berikutnya Dengarkan kembali Audio 22 dan audio 23 Isilah tabel di bawah ini Dengan informasi dari dua dialog tersebut Baris pertama telah dibuatkan untuk kamu Jadi yang ditanyakan adalah area pertama si monita kemana Yaitu monita melihat sebuah Melihat sebuah apa namanya Pohon yang unik Namanya unik Apa yang dilakukan oleh monita ya Ini dia Kemudian nomor kedua Second area monita Jadi pertanyaannya adalah Apa yang dilihat oleh si monita ya Yang kedua monita melihat Apa Pohon yang sedang Hampir punah Yang terancam punah Dari Kalimantan Kemudian yang ketiga Area Pada area ketiga monita melihat bunga ros Bunga melati dan juga letus Kemudian yang keempat Monita memakan Eh mengambil dan memakan beberapa Buah-buahan di sana Nah itu dia Kemudian kita lanjut pada Did you know Nah itu worksheet 28 tadi ya Nah Kebun Bogor Botanical Garden Atau dikenal juga dengan Kebun Raya Bogor Adalah kebun raya yang pertama yang ada di Indonesia Kebun Raya itu sebenarnya adalah hutan buatan manusia yang didirikan pada Kerajaan Sunda Hutan itu dibiarkan begitu saja setelah Kerajaan Sunda dihancurkan pada abad ke-16 Pada abad ke-18 Sebuah rumah besar atau mansion ya Dan sebuah taman didirikan oleh perusahaan Hindia Belanda Pada situs atau tempat yang kita kenal sekarang sebagai Kebun Raya Bogor Pada tahun 1811 Sir Thomas Stamford Raffles Mengambil alih Istana Bogor Atau dikenal juga dengan Buiten Zorp Palace Sejak Inggris berhasil menguasai Jawa Dia kemudian merenovasi taman tersebut dengan gaya orang Inggris Jadi gaya-gaya orang Inggris disana ya Jadi sumbernya diadaptasi dari Bogor Botanical Garden Yang ada di Wikipedia Nah barangkali itu dulu untuk kali ini Jangan lupa subscribe dan like videonya Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa